Keahlian membuat kerajinan dari tulang sangat jarang dimiliki seniman, tapi tidak bagi seorang pria asal kecamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung. Dengan keahlian turun-temurun dari kakek dan ayahnya, sejak masih remaja ia membuat kerajinan tulang bekas. Ditemui di kampung Pasir Tukul, desa Cilinyi, Wetan, kecamatan Cilinyi, Kabupaten Bandung, Dadi membuat berbagai aneka kerajinan tangan. Kedua matanya melihat secara detail kerajinan yang tengah ia buat. Kedua tangannya dengan sangat hati-hati memotong tulang dengan menggunakan golok. Potongan tulang belulang itu berbentuk bujur sangka. Potongan tulang digergaji menjadi bentuk aneka kerajinan seperti sumpit, hujang mini, miniatur patung, dan gantungan kalung. Usai dibentuk, kemudian ia melubanginya dengan bor. Lubang tersebut untuk mempercantik kerajinannya, serta tempat tali kalung ataupun besi gantungan. Uniknya, tulang sapi yang ia gunakan untuk membuat aneka kerajinan merupakan bekas rebusan kuah mie kocok atau baso. Dadi sengaja membeli bagian kaki tulang sapi ke sejumlah pedagang mie kocok di Bandung Layak. Alasannya, ia tidak perlu merebus lagi tulang tersebut sebelum dijadikan kerajinan. Masalahnya, jika tulang tersebut tak direbus terlebih dahulu, ia harus kerja keras memotong, menggergaji, ataupun mengebornya. Ketua, keturun-mengebor, kalau bikin ini mah udah lama, udah sampai 30-an lah, lebih 20 tahun. Ini pasar ini kemana aja, Pak? Ini kalau pujama ke itu ke Bogor, pujama. Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Bedang, Garus. Kalau pipa itu ke Suruh Indonesia ada juga pipa, Pak. Sampai kalau itu ke Lampung sampai, ke Solo, Surabaya sampai. Ada kendala nggak, Pak, untuk pembuatan ini, Pak? Ya nggak ada, saya mau saya makan. Nggak hanya kan bahan bakunya, kalau pipa mah, harus tebal. Kalau gini mah kan gampang, kalau bikin ini. Kalau bahan baku buat pipa mah susah. Satu tulang kaki sapi, ia beli dari pedagang mie kocok senilai 500 rupiah. Dari satu tulang, ia bisa membuat enam kujang mini, beberapa miniatur patung, beberapa bandul kalung, atau empat pasang sumpit. Dalam sehari, ia mampu membuat kerajinan seperti kujang mini dan bandul sebanyak lima kodi. Satu kodi ia hargai 30 ribu rupiah. Dalam sebulan, ia pun mampu meraup omset belasan juta rupiah. Pasalnya, kerajinannya sudah terjual hingga ke luar negeri, seperti Perancis, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Brunei Darussalam. Meski sukses, Dadi yang sudah berprofesi membuat kerajinan tulang sejak 35 tahun lalu, tak pelit ilmu. Dadi menularkan keahliannya ke anak muda di kampungnya. Alhasil, saat ini banyak pemuda yang berprofesi sama dengan dirinya.